Alhamdulillah selesai juga mengajar hari ini Wah bang, kamu ngajar aja di negaraku Profesi kayak kita ini akan lebih dihargai disana Ini orang Malaysia bukan kacau Ini dia punya negara, dia ada hak Nama di Malaysia nih ya, nih kami nak kejar nih ya Nggak pengen jauh-jauh ke Malaysia bang kalau cuma buat kerja sawit Di Indonesia juga kan banyak Oh hai, oh halo, hai teman-teman semuanya Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sari ya akhirnya Semoga kalian yang menonton video ini tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada Maaf ya teman-teman, sudah beberapa hari Sari tak ada upload video Dikarenakan Sari sudah bagi tahu sebelumnya Sari tengah sakit So, ya sekarang pun lagi masih dalam proses penyembuhan Doakan semoga cepat sembuh ya Oke, so di video kali ini Sari terjumpa ada beberapa video yang kita akan lihat nanti Dan juga akan kita bahas ya Pertama ini adalah video katanya sini Proof ketika guru antar negara ngomongi gaji mereka ya Oke teman-teman, jom kita tengok dulu video ini sama-sama Alhamdulillah selesai juga mengajar hari ini Walaupun gajiku hanya 2.800 ringgit Tapi aku sudah sangat senang Oh segitu ya gaji guru di Malaysia Ya rata-rata segitu 9-11 juta gaji kami di Malaysia Kalau gajiku di Thailand itu sekitar 75.000 baht Atau sekitar 30 jutaan rupiah Itu setengah gajiku di Amerika Kami para tenaga pengajar di Amerika Akan digaji pemerintah kami 5.000 dolar per bulannya Sekitar 75 juta rupiah per bulannya Kalau kamu bro Gajiku 20-30 dolar Satu bulannya itu Kalau dirupiahkan sekitar 250.000-300.000 Ya begitulah Gimana kamu bisa hidup dengan uang sekecil itu Bisa kok Dengan sedikit keajaiban Kami para guru di Indonesia Tetap bisa hidup dengan uang sekecil itu Berarti kamu orangnya sangat baik Tulus mengajarnya Kalau aku mana mau mengajar dengan gaji sekecil itu Harusnya bang Kamu ngajar aja di negara ku Profesi kayak kita ini Akan lebih dihargai di sana Nah tadi itu adalah percakapan Antara guru Malaysia Indonesia Thailand And Amerika ya By the way betul tak Ini ada disini tak Guru katanya gajinya 2.800 Menurut sehari ya itu hari-hari pernah ada bahas juga Lebih daripada itu ya Gaji guru di Malaysia Mungkin itu adalah Hanya basicnya sahaja Nah sedangkan Tadi katanya Itu hari juga sehari pernah ada bahas Dan ada juga pro dan kontra ya Atas komentarnya Ada ramai teman-teman Malaysia mengatakan Hah betul ke gaji di Indonesia Gurunya Itu hanya sekitar 300.000 rupiah ya Itu sekitar 100 ringgit lah ya Kurang lebih untuk satu bulannya Dan ramai juga yang tak percaya Nah teman-teman Banyak sekali buktinya yang sudah sehari bagi tahu ya Tapi itu adalah gaji guru honorer ya Guru apa ya Katanya itu harguru sementara macam itu Tak guru tetap Kalau guru tetap lain lagi lah gajinya ya Tapi ya itulah kenyataannya Hanya sekitar Tak sampai 100 ringgit Untuk satu bulan Untuk guru honorer disana Nah Kalau di Malaysia Macam mana menurut kalian Nah ini ada satu lagi video yang sehari jumpa Ramai juga orang datang ke Malaysia ini Katanya Orang-orang itu Di Malaysia ini kerja itu aman ya Ada banyak gajinya Jadi buat orang betah ya Jadi ada juga beberapa orang yang tak tahu Kalau kerja di Malaysia ini Harus ada surat-surat Dan juga harus lengkap lah Procedurnya Bukan hanya just Tinggal datang daripada Negara Indonesia ke Malaysia ya Nah jadi gini akibatnya Jom kita lihat Dari potongan video singkat itu Mengatakan mereka itu Kalian cakep aman kerja di Malaysia Nah gitu ya Ternyata mereka Dikejar-kejar Lari Tadi tuh macam-macam Polis kah tuh Immigration lah Untuk menanyakan identitas mereka Surat-surat permit kerja Jadi mereka mungkin tak ada permit ya Atau kosong Surat-surat lengkap Tak mungkin dikejar Mereka lari Gitu ya teman-teman Nah ini takut salah faham Karena ada ramai juga teman-teman TKI Yang mengatakan Itu kerja di Malaysia itu aman Damai Ya aman Kalau bagi orang yang Ada surat-suratnya Ada dokumen permit kerjanya Tapi buat kalian yang Kerja di sini itu Macam Lalu jalur Jalur-jalur Tikus Ataupun Tinggal di Malaysia ini Tanpa ada Permit kerja So pastikan Kalau mau kerja di Malaysia Supaya jangan salah faham ya Kerja di Malaysia Kena ada surat-surat Tengok katanya Dikejar-kejar orang itu Sampai ini Apa ini Jauh ya Daripada tempat kerjanya Ini kontre Gitu ya teman-teman Nah ini ada satu lagi video Abang ini Sari lihat Ada juga buat Youtube juga Jadi disini Dia aman Ya dapat kerja Senang selesa disini Kalau punya surat-surat Dokumennya Nah ada satu video Katanya Gak tau kenapa Kebanyakan warga Indonesia Kerja sawit di Malaysia Mesti Ada beberapa Sebab Yang mereka lebih suka Gak pengen jauh-jauh ke Malaysia bang Kalau cuma buat kerja sawit Di Indonesia juga kan banyak Ya gak apa-apa sih bang Tapi gak tau kenapa ya Kebanyakan warga Indonesia itu Nyaman kalau kerja sawit di Malaysia Gak tau juga ya Yang kerja sawit di Malaysia Coba tulis di kolom komentar Ngapain jauh-jauh kerja sawit di Malaysia Padahal di Indonesia banyak Tadi jawabannya katanya aman Mesti abang ini punya surat-surat yang lengkap Makanya dia aman kerja di Malaysia ini Jangan lah macam abang yang tadi itu kan Sampai dia dikejar Lari Tapi dia cakap tadi Kata kalian aman Aman Tapi buat orang yang lengkap Sari ada terjumpa jawabannya Di dalam komentar Katanya gini ya Saya dari Indonesia Kerja sawit di Malaysia Karena apa gitu ya Satu Karena tak banyak peraturan Dua Lebih nyaman dari segi kemudahan Yang disediakan perusahaan Dor Atasan Gak banyak bicara Dan gak langsung marah-marah Lebih kepada tegur Bagus Bicara lembut Nah mungkin disana ya kan Kena marah-marah gitu Oke Yang keempat Alasan memprioritaskan Kenyamanan pekerja Alasan Sering mendorong pekerjanya Untuk rajin kerja Agar bisa dapat gaji lebih banyak Nomor 6 Gak ada denda Kalau turun buah Nomor 7 Gaji lumayan tinggi Mulah beberapa sebab Kenapa orang Indonesia Nyaman kerja di Malaysia Tapi Kalau punya surat-surat yang lengkap ya Pastinya Supaya jangan gak ada Rasa ketakutan kita itu Mau kemanapun ya Teman-teman Oke Ada satu video terakhir Ya ini adalah Nasihat Daripada Orang Malaysia sendiri Tuhan ini mau berbicara Tentang Tentang warga asing Di Malaysia ini Yang bekerja Bagaimana tanggapan Orang Malaysia Marah ke Kalau orang Asing Kerja di Malaysia ini Seperti apa Tanggapan bijak Daripada Tuhan ini Jom Kita dengarkan Sama-sama Warga asing Di Malaysia You semua Kena ingat Rakyat Malaysia Tak marah Pada pekerja asing Yang berdokumen Memang Negara Malaysia Memerlukan tenaga kerja Dalam Beberapa sektor Memerlukan tenaga Pekerja Warga asing You masuk sini You ada Dokumen You ada permit kerja You bekerja Dekat Malaysia Rakyat Malaysia Tidak ada masalah Yang lagi satu Pendatang Asing Tanpa izin Tak kira lah You daripada Mana-mana Negara You masuk Di sini Secara Tidak sah You tak ada Permit kerja You tak ada Dokumen You tinggal Di Malaysia You bekerja Dekat sini Ada yang Berniaga Tanpa Kebenaran Itu yang Rakyat Malaysia Marah Haa Gitu ya You pernah faham Benda tu Macam tu juga Pelarian-pelarian Yang meminta Suaka politik Dekat Malaysia Yang tak ada Negara Bila you masuk Dekat Malaysia You dibagi Card You in ACR Dalam card itu Bukan dalam card You akan dapat Card You dibagi tahu You tak boleh Bekerja di Malaysia You tak boleh Berkawin Dekat Malaysia You hanya boleh Tinggal di Malaysia Sebelum dihantar Ke negara Ketiga Tapi Ramai Pemegang card Cakap Kalau kita tak ada Kerja Macam mana Kita mau makan Sebab tu Ramai Ramai Pemegang-pemegang Kat UN CSR Dekat Malaysia ni Duduk Lama Dekat Malaysia Berkerja Dekat Malaysia Berkahwin Dekat Malaysia Dan You pun ada Family Anak-anak Semua dekat Malaysia Jadi Rakyat Malaysia Sekarang Bila sudah Ramai Termasuk Ada Ancaman Penjajahan Ekonomi Termasuk Ada Ketidak Selesaan Kepada Rakyat Malaysia Tak kiralah You daripada Mana-mana Negara Di dunia pun You sudah Melanggar Undang-undang Di Malaysia Tak boleh Berniaga Dan sebagainya Itu yang Rakyat Malaysia Marah Orang Malaysia Kalau kita Ada Sektor-sektor Yang Pilihan Gitu Boleh Juga Kerja Kita Macam Kilang Contractor Itu Kita Kerjanya Pekerjanya Itu Tidak Apa Mereka Tidak Marah Dikasih Hati Janganlah Minta Yang Lebih Jantung Pula Boleh Berniaga Dan Lain-lainnya Nah Itu Yang Menjadi Problem Di Sini Oke Kita Lanjut Lagi Sekarang Rakyat Malaysia Sudah Mencipta Gelombang Yang Mana Mereka Rasa Mereka Sudah Terancam Mereka Rasa Tidak Selesa You Kena Faham Benda Itu Kadang-kadang Bila Kita Buat Konten You Komen Komen Dekat Bawah Itu You Kata Orang Malaysia Ini Jangan Kacau Kita Bukan Kacau Ini Dia Punya Negara Dia Ada Hak Untuk Bersuara Bercakap Tentang Warga Asing Ini You Kena Faham Itu Soal Pekerja Asing Macam Saya Cakap Tari Kita Tidak Ada Masalah You Ada Dokuman You Ada Permit You Ikut Peraturan Undang-undang Malaysia You Bekerja Di Sini Mencari Rezuki Tidak Tidak Menjadi Masalah Yang Kita Cakap Ini Pendatang Asing Tanpa Izin You Suka Suka Saja Duduk Malaysia Ini You Buat Macam You Punya Negara Tak Boleh Kita Orang Malaysia Pagi Mana Negara Pun Kita Mesti Ada Undang-undang Ada Dokumen Ada Posport Ada Permit Ramai Pekerja Orang Rakyat Malaysia Yang Bekerja Di Singapura Pun Ada Permit Jadi Malaysia Ini Dah Cukup Baik Dah Cukup Bagus Kita Bantu Atas Dasar Kemakusiaan You Kena Faham Dan Bila Kata Sekarang Rakyat Malaysia Sudah Marah Rakyat Malaysia Sudah Mula Mula Rasa Tidak Puas Hati You Kena Faham Itu Hak Mereka Sebagai Warga Negara Malaysia Kita Bukan Macam Lain-lain Punya Negara Kata Nak Kacau Bangsa Asing You Buat Kampung Dekat Sini Kita Bertindak Apa-apa Semua Kita Ikut Undang-undang Kenapa Faham Itu Oke Terbaik Penerangan Daripada Tuan Ini Warga Negara Malaysia Nah Mereka Bukan Tidak Suka Bukan Marah Kepada Teman-teman Yang Bekerja Disini Orang Asing Disini Hanya Kalau Kerja Disini Kerjalah Baik-baik Juga Mengikuti Undang-undang Mereka Yang Sudah Ditetapkan Orang Malaysia Juga Kalau Keluar Negara Mereka Juga Ikut Undang-undang Kemana Negara Mereka Dia Pergi Kalau Misalnya Orang Malaysia Ada Juga Yang Bekerja Di Singapur Di Singapur Pun Mereka Ikut Undang-undang Juga Yang Sudah Ditetapkan Orang Singapur Kalau Ke Australia Ke Amerika Pun Sama Ya Teman-teman Jadi Macam Itulah Tadi Penerangannya Kalau Kita Sudah Dikasih Sari Lihat Ramai Juga Daripada Video-video Orang Orang Asing Sudah Dikasih Hati Malah Banyak Juga Komentarnya Nah Gini Macam Kenapa Sari Berani Sangat Tidak Tidak Sekarang Orang-orang Sudah Lain Kenapa Macam Berani Melawan Warga Negara Malaysia Berkomentar Komentar Yang Lebih-lebih Sari Lihat Nah Ini Janganlah Macam Itu Kita Harus Hormat Juga Orang-orang Malaysia Yang Disini Mereka Disini Ini Negara Mereka Kalau Mereka Datang Ke Negara Kita Macam Ke Indonesia Kalau Ikut Peraturan Mesti Kalian Marah Kan Kalau Datang Pun Ke Rumah Kita Mesti Ikut Undang-undang Ataupun Peraturan Rumah Kita Wah Teman-teman Indonesia Sari Cakap Pada Umumnya Kalau Negara Lain Itu Mungkin Kurang Tengok Video Saya Teman-teman Indonesia Ramai Juga Yang Sari Lihat Yang Nonton Video Sari Ini Tapi Mereka Yang Bekerja Di Malaysia Ini Kadang Sari Pun Rasa Kenapa Di Komen-komen Video Sari Itu Kebanyakan Orang-orang Yang Bekerja Di Malaysia Ini Juga Karena Mereka Faham Apa Yang Sari Katakan Karena Kalau Orang Indonesia Yang Disana Kadang Dia Confuse Sedikit Terhadap Bahasa Yang Sari Ucapkan Karena Sari Ada Campur Dengan Melayu Kalau Orang-orang Yang Komentar Di Video Sari Mereka Juga Komentar Dengan Bahasa Melayu Padahal Mereka Adalah Orang Indonesia Kemungkinan Mereka Kerja Disini Tapi Mereka Pun Macam Seakan Sari Lihat Marah Dan Tak Terima Dengan Apa Yang Sari Katakan Padahal Mereka Disini Menumpang Disini Cari Rezeki Komentar Yang Tak Macam Macam Jadi Kalau Kita Datang Ke Negara Orang Kita Harus Ikuti Undang Undang Mereka Yang Ada Disini Jaga Komentar Kalian Terkadang Tadi Tuan Di Komentar Ramah Warga Asing Yang Melawan Katanya Juga Jangan Urusi Urusan Kami Buat Kerja Kamu Saja Katanya Gitu Kita Harus Tahu Diri Juga Ini Negara Mereka Orang Itu Hanya Mau Kita Ikutin Peraturan Undang Undang Yang Berlaku Di Negara Malaysia Nah Itu Saja Ya Oke Teman Teman So Jadi Ingat Ingat Untuk Kerajaan Malaysia Yang Boleh Memberikan Peluang Pekerjaan Untuk Orang Orang Asing Terutamanya Orang Indonesia Yang Ada Disini Teman So Segitu Video Kali Ini Semoga Boleh Diterima Untuk Semuanya Kalau Kalian Ada Komentar Lain Kalian Boleh Juga Komen Di Bawah Oke So Doakan Sari Jepang Sembuh Pulih Pulih Kembali Dan Rajin Upload Upload Video Yang Lebih Menarik Lagi Untuk Kalian Sampai Jumpa Di Next Videonya Jangan Lupa Untuk Klik Tombol Like Nya Comment Dan Juga Subscribe Bye